Hai Sobiter, apa kabarnya Anda saat ini? Semoga semua baik-baik saja, ya. Kembali dengan kami, yang membahas tentang peralautan militer dan angkatan bersenjatannya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya, agar Sobat semua selalu update informasi dari kami. Kita pertama membahas senapan serbu 2 PT Pindad. Senapan serbu 2 adalah senapan serbu buatan PT Pindad, yang merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, SS1. Senapan serbu 2 diklaim memiliki desain yang lebih ergonomis setahan terhadap kelembaban tinggi, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5,56 X45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 3,8. Kepada awalnya senapan serbu 2 tersedia dalam 3 versi dasar, standar drivle SS2 V1, karbin SS2 V2 dan para seniper SS2 V4. Sekarang ini juga tersedia dalam subcompek versi SS2 V5, yang dikenalkan pada 2008. Senapan serbu 2 pertama kali diperkenalkan oleh militer Indonesia pada tahun 2002. Kemudian diumumkan bahwa senapan diluncurkan pada tahun 2005. 150 SS2 V4 dibeli pada tahun 2007. Senapan serbu 2 dengan stok solid yang dikenal sebagai SS2 V3 akan diproduksi oleh Pindad. Tetapi ditolak. Tentara Indonesia menempatkan pesanan 15.000 senapan serbu 2 untuk menggantikan stok senapan serbu 1 mereka pada tahun 2005. Dengan pesanan tambahan 10.000 senapan serbu 2 pada tahun 2006. Penggunaan pertempuran pertama senjata ini digunakan pasukan Indonesia di Aceh. Bang lelah menyatakan minat untuk memperoleh senapan serbu 2. Setelah delegasi mengunjungi kantor PT Pindad dan fasilitasnya di Indonesia. Senapan serbu 2 ditampilkan di luar negeri. Di Malaysia selama pameran dan konferensi pertahanan Asia 2010. Pindad dana untuk memasarkan senjata ke negara-negara dunia ketiga seperti Kongo, Iran dan Uganda. Pada tanggal 1 Juni tahun 2018. Pindad mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan bukan fala industris. Untuk memasarkan senapan serbu 2 ke militer India dan lembaga penegar hukum. Sampai ini informasi yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi kami ingatkan Sobat Semua untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Untuk mendukung channel kami dan agar Sobat Semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!